Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadi anggota pertama keluarga Presiden Jokowi yang ganti haluan dari kader PDIP menjadi kader Gerindra. Tak hanya resmi jadi kader partai yang dikomandani Prabowo Subianto, Bobi juga berniat maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara lewat Gerindra. Akankah langkah Bobi keluar dari PDIP yang membesarkan namanya? Akan diikuti langkah serupa oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gimilanda Kebuming Raka? Kita akan bahas sudah ada bersama kami politisi PD Perjuangan Mas Sinton Pasaribu dan juga pengawat politik dari indikator politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bang Mas Sinton, Mas Burhan. Baik Mas Burhan, selamat petang Mas Burhan. Ya kita akan coba untuk kembali menyapa, ada pengawat politik yang sudah bergabung Burhanuddin Muhtadi dari indikator politik dan juga politisi PD Perjuangan anggota DPR RI Mas Sinton Pasaribu yang akan ikut juga bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat petang Mas Burhan. Sorry. Nah, baik Mas Burhan, kenapa Bobi memilih Gerindra kalau menurut Anda? Ada apa dibalik ini? Apakah ada pengaruh relasi Jokowi dan Prabowo? Mas Burhan? Ya, tentu ada hubungannya antara relasi Presiden Jokowi dengan Presiden Ilek Prabowo Subianto. Apalagi kita tahu Gerindra sebagai the ruling party itu masih membutuhkan dukungan banyak calon kader yang mumpuni dan salah satu sumber rekrutmen itu datang dari keluarga besar Presiden Jokowi. Jadi saat yang sama tentu Presiden Jokowi dan keluarga besarnya menjadikan Gerindra sebagai opsi atau prioritas untuk berkarir politik setelah tertutup peluangnya terutama di PD Perjuangan Partai Lamanya Pak Jokowi. Sementara di Golkar, kemungkinan tidak untuk Mas Bobi, karena bagaimanapun Golkar terutama dalam konteks Sumatera Utara itu sudah punya calon dari internal. Tentu Mas Bobi termasuk yang mendapatkan surat penugasan, tetapi ketua Golkar Sumatera Utara adalah Wakil Gubernur Musa Raceksa, yang tentu dari sisi prioritas mungkin mendapatkan lebih semacam privilege ya karena kader dari Partai Golkar sendiri. Dan saat yang sama masih ada nama lain dari keluarga Pak Jokowi yang mungkin saja aktif di Golkar, misalnya Gibran. Oke, kalau misalkan Bobi sebelum gabung ke Gerindra sempat minta izin juga ke Jokowi. Kemudian Jokowi bilang tanggung jawab sendiri sudah dewasa. Apa yang bisa Anda baca dari makna-makna ini yang disampaikan Jokowi ini, Mas Burhan? Tentu Presiden Jokowi ingin mengesankan kepada publik, memberi impresi kepada publik bahwa keputusan terkait dengan pilihan politik keluarga besarnya itu kembali ke masing-masing. Meskipun terlalu naif ya buat kita untuk mengatakan keputusan yang diambil oleh Mas Bobi atau Mas Gibran nantinya itu tanpa dikomunikasikan dengan Pak Jokowi. Pasti ada komunikasi, tetapi lagi-lagi pilihan akhir itu ada di tangan Mas Bobi dan Gerindra bukan pilihan yang buruk. Ini pilihan yang sangat strategis, pertama untuk kepentingan Mas Bobi berlayar di Pilkada Sumatera Utara 2024 bulan November ini. Yang kedua adalah pilihan masa depan karena bagaimanapun Gerindra adalah pemenang Pilpres meskipun di tingkat pilek hanya di peringkat ketiga, tetapi sebagai Presiden yang terpilih itu berasal dari Gerindra itu jelas memiliki makna politik yang strategis buat Mas Bobi. Oke, ini kita juga masih menunggu bergabungnya Pak Masinton karena menarik nih bagaimana PDIP menanggapi ini, bagaimana PDIP nanti di Pilkada Sumatera Utara. Tapi sebelum itu, Mas Burhan, apakah dengan masuknya Bobi ke Gerindra ini jadi pembuka jalan juga untuk keluarga Jokowi, Gibran misalkan, termasuk Jokowi sendiri ke Gerindra? Saya kira untuk Pak Jokowi atau Mas Gibran masih terlalu panjang untuk memutuskan masuk ke Gerindra. Karena keduanya per hari ini itu masih freeze berkaitan dengan pilihan politiknya. Tetapi dugaan saya untuk Mas Gibran bukan ke Gerindra. Mungkin Golkar, tetapi lagi-lagi masih sangat menunggu keputusan atau dinamika politik ke depan. Jadi it's too early to tell ya berkaitan dengan pilihan partai politik buat Mas Gibran. Kalau Bobi kan memang ada kaitannya dengan Pilkada, mengapa kemudian Gerindra dipilih sebagai pelabuhan politiknya? Oke, ini sudah bergabung nih Bang Masinton. Bang Masinton. Iya, selamat sore Bung Ibrahim. Baik, Bang Masinton bagaimana tanggapan PDIP kepindahan Bobi ke Gerindra ini? Tentu kan itu pilihan masing-masing ya. Nah semoga betah dan tidak berpindah lagi karena hasrat kekuasaan berpindah kembali di tahun 2029 nanti. Nah intinya kan bagi kami berpartai itu ya memiliki cita-cita kolektif. Cita-cita kolektif itu ya bersama masyarakat. Bukan sekedar ambisi pribadi dan lain sebagainya. Nah tentu bagi kami ya kami juga sedang melakukan proses penjaringan dan juga pemantauan terhadap kandidat. Kandidat calon-calon kepala daerah juga termasuk untuk calon kepala daerah di Sumatera Utara nantinya. Begitu, Bu. Ini ada kekhawatiran nggak nanti di kontestasi Pilgum Sumatera Utara bagaimana banyak pemilih yang dulu loyal ke Bobi, sekarang pindah ikut ke Bobi juga di Gerindra. Ada kekhawatiran ke sana nggak Bang Masinton dari PDIP? Ya namanya proses kandidasi itu kan pasti bagaimana berupaya merebut hati masyarakat ya. Nah tentu yang kita inginkan kan kita harus merefleksi dan mengevaluasi dari proses pemilu kita kemarin ya. Apalagi nih pemilu 2024 lalu baik itu pemilu legislatif dan juga pemiluan presiden gitu ya. Nah bagaimana proses pemilu itu harus bisa berlangsung secara fair, adil, jurdil begitu ya. Tanpa ada keterlibatan tangan-tangan kekuasaan, tanpa ada pengerahan aparatur kekuasaan. Biarkan itu pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa yang bakal jadi calon pemimpinnya di daerah masing-masing. Nah itu tentu substansi dari pemilu itu kan bukan sekedar pelaksanaannya, tapi bisa melayarkan kepemimpinan yang berdasarkan pilihan rakyat yang sesungguhnya begitu. Tanpa ada keterlibatan dari aparat, keterlibatan tangan-tangan kekuasaan. Biarkan proses pemilu itu atau pilkada nantinya ya. Itu sebagai bagian dari proses demokrasi dan kedaulatan rakyat. Mas Burhan, ini dengan masuknya Bobi keluarga Jokowi ke Gerindra, bisa berpengaruh nggak pada hubungan Gerindra dan PDIP yang saat ini mulai coba dirajut kembali, mulai coba ada rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, Mas Burhan? Secara umum tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Karena saya melihat hubungan Gerindra dengan PDIP perjuangan itu lebih direpresentasikan terutama antara para toko utamanya. Yaitu veto player utamanya kan Ibu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada masalah serius. Di antara keduanya, jangan lupa Ibu Mega yang berjasa, tanda kutip, memulangkan Pak Prabowo dari Yordania. Dan Ibu Mega pernah memilih Pak Prabowo sebagai cawapresnya di 2009. Meskipun lagi-lagi ya, tentu ada semacam hal psikologis yang mengganggu, tetapi karena kedua partai ini lebih direpresentasikan oleh kedua tokoh tadi, kemungkinan besar efeknya tidak terlalu banyak. Tapi lagi-lagi ya Ibrahim, ini tidak akan menghentikan atau tidak akan menyelesaikan terutama hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang menurut saya sudah done, sudah selesai terutama sejak 2024 kemarin. Jadi justru makin memperburuk ya relasi antara kedua tokoh ini dan relasi antara PDIP perjuangan dengan keluarga besar Jokowi. Oke, Bang Masintan, kalau ini kan Bobi diklar ya, jelas resmi bergabung dengan Gerindra. Tapi yang ditunggu bagaimana dengan Jokowi dan juga Gibran? Ini masih banyak yang, ini putusannya belum tegas nih ya. Kalau statusnya saat ini bagaimana sih di PDIP, Bang Masintan? Ya saya kirain tadinya di apa, di gadang-gadang itu sebagai calon dari Golkar ya, berlapu ke Partai Golkar gitu, ternyata kemudian kita mendengar ya ke Gerindra ya, ini kita ucapkan selamat. Nah artinya bahwa ya kalau bagi PDIP perjuangan itu kan, kalau PDIP perjuangan itu garis dan sikap politik ya, kalau sudah diputuskan ya dia harus ikut dengan keputusan organisasi begitu ya. Nah kalau dengan tidak mengikuti garis organisasi kan otomatis sudah berbeda dengan sikap politik organisasi seperti itu. Tapi bagi PDIP perlu nggak sih soal declare ketegasan keluar, pindah kemana? Itu perlu nggak sih bagi PDIP, Bang Masintan? Ya masyarakat aja yang melihat. Kan kita nggak perlu harus, apa tuh, kita declare si Anu, harus diberhentikan si Anu ya, kalau memang sudah tidak sejalan ya secara de facto dan juga baik secara de jure ya, bukan lagi bagian dari keorganisasian, partai pilih perjuangan seperti itu. Oke, terima kasih Bang Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, penganggap politik dari Indikator Politik Indonesia. Terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih telah menonton!